Sementara itu warga Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Sumarang berduyun-duyun untuk mengirim pasokan bahan masakan untuk konsumsi pembangunan Musol Al-Huda. Warga RT4, RW5, Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Sumarang berduyun-duyun membawa sembako untuk dimasak sebagai suguhan pekerja di Musola Al-Huda setempat. Musola tersebut dibangun setelah mendapatkan bantuan rehabilitasi atap dari program TMM Dereguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Rohmi misalnya dirinya membawa bahan masakan seperti beras, sayur-mayur, serta kerupuk. Sembako tersebut dibawa ke sejumlah tempat untuk dilanjutkan dimasak bersama-sama. Warga memasaknya di kediaman Kadus atau di rumah warga lainnya yang memang berdekatan dengan lokasi Musola tersebut. Pembangunan yang dilakukan oleh TNI tersebut diharapkan dapat membuat warga lebih nyaman untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.